Pemirsa arus mudik di gerbang tol Salatiga, Jawa Tengah terpantau padat. Sementara di Cikarang Utama dipadati kendaraan menuju sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas terkini di dua lokasi tersebut sudah adarkan kami Glenn Joshua di Salatiga, Jawa Tengah dan Tezar Aditya yang saat ini berada di Cikarang Utama, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menyapa Glenn yang saat ini sudah ada di Salatiga, Jawa Tengah. Glenn, bagaimana situasi terkini di tol Salatiga sejauh ini? Glenn. Ya Elisa, tadi saya sempat berkendara dari arah Semarang menuju ke Salatiga ini yakni jalan tol Semarang Solo Seksi 3 yakni bawain ke arah Salatiga di mana tadi kami memantau memang arus lalu lintas, terpantau ramai lancar dan masih didominasi oleh kendaraan pribadi yang lebih banyak ke arah Salatiga dibandingkan ke arah Semarang. Jadi sejauh pemandangan kami tadi memang belum ada tanda-tanda dari arus balik yang terjadi di jalan tol Semarang Solo ini. Dan memang kondisi serupa pun terjadi di gerbang tol Salatiga ini di mana tadi memang sempat ada antrian sepanjang 500 meter di exit tol ini namun saat ini kondisinya sendiri sudah ramai lancar dan terpantau kondusif. Dan berdasarkan data yang kami terima sendiri, hari ini saja dari pukul 6 pagi tadi hingga pukul 2 siang memang ada sekitar 15 ribu kendaraan yang melewati gerbang tol ini dan kendaraan sendiri masih didominasi. Kendaraan yang keluar ke arah Salatiga ini menuju ke arah Solo. Dan memang angka ini sendiri diprediksi akan terus meningkat hingga sore dan malam nanti ke angka sekitar 30 ribuan kendaraan. Dan juga memang hal serupa pun tercatat di H2 kemarin di mana di H2 kemarin tercatat ada sekitar 37 ribu kendaraan yang lalu-lalang di gerbang tol ini di mana angka tersebut sudah naik dari hari hal lebaran yang sempat turun ke angka 27 ribu kendaraan. Dan puncaknya sendiri diprediksi TMJ selaku pengelola jalan tol memprediksi bahwa akan terjadi arus puncak pada tanggal 19 dan 20 Juni 2018 atau pada hari Selasa dan Rabu mendatang. Dan selain itu juga saya dapat melaporkan karena banyaknya kendaraan yang keluar dari gerbang tol Salatiga ini terjadi kepadatan setelah gerbang tol ini di mana di pertigaan ke arah Solo terjadi kepadatan padat merayap di kedua arah di mana kami tadi memantau juga kepadatan terjadi karena memang adanya penyempitan jalan di mana sebelumnya kendaraan bisa melaju di dua jalur dan setelah 100 meter dari Lampu Merah kendaraan harus melaju di satu jalur saja dan selain itu juga ada beberapa rumah makan yang sedikit mengganggu jalannya arus lalu lintas di daerah ini. Elisa? Ya Glenn, apa antisipasi dari pihak jalan tol sendiri terkait dengan arus balik ini? Glenn? Ya Elisa, mengingat nantinya gerbang tol Salatiga ini akan menjadi akses masuk dari kendaraan dari arah Solo, Klaten, dan juga Yogyakarta maka nantinya akan dibuka lebih banyak gerbang tol lagi jika memang ada penumpukan pada arus balik nanti namun pihak dari TMJ sendiri memprediksi bahwa tidak akan terjadi kepadatan yang berarti di gerbang tol ini karena memang nantinya di sini para pengemudi hanya metap kartu itu mereka dan setelah itu transaksi akan dilakukan di gerbang tol Banyumanik sehingga mereka memprediksi bahwa penumpukan dan juga kemacetan akan terjadi di gerbang tol Banyumanik yang akan masuk ke arah Semarang dimana nantinya di sana akan diadakan transaksi dari tol tersebut untuk kendaraan dari arah Salatiga ini daerah Bawen dan juga dari arah tol fungsional Salatiga Kertasura dan juga memang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah menghimbau kepada masyarakat untuk dapat memilih waktu arus balik yang pas di samping tanggal 19 dan 20 Juni yang diprediksi akan menjadi arus puncak arus balik tahun ini dan juga Budi Karya Sumadi juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa tidak terpatok dengan pulang dengan melalui jalan tol ini melainkan bisa melalui jalan pantura yang saat ini kondisinya sudah relatif lebih sepi dan lebih baik dibandingkan sebelumnya demikian Elisa laporan yang saya bisa sampaikan dari Salatiga Jawa Tengah ini kembali ke Anda di studio baik terima kasih Glenn untuk informasinya selamat menikmati